Lihatlah miniatur-miniatur bus yang sangat indah dan menarik ini. Sekilas sangat mirip aslinya, dengan detail-detail aksesori dan interior yang sangat terjaga, mulai dari lampu sain, kursi penumpang, perangkat audio, setir, dashboard, hingga mesinnya. Namun siapa sangka miniatur bus unik ini ternyata hanya dibuat dari papan triplek bekas, yang biasanya justru hanya dibuang sebagai limbah. Adalah Kimi Yanto Aldi, warga demangan kota Yogyakarta yang mulai usaha kerajinan miniatur bus dari triplek bekas ini sejak tahun 2015 lalu. Kerajinan ini dibuat dari keprihatinannya terkait banyak yang limbah triplek yang dibuang begitu saja. Dibantu temannya, Alvin Rindi, Kimi memulai pembuatan miniatur busnya dengan mengumpulkan triplek bekas di sekitar rumahnya. Setelah itu, di atas triplek digambari pola bus yang sudah disiapkan sebelumnya dan dipotong sesuai bentuk dan ukurannya. Setelahnya, potongan triplek dirangkai menjadi bodi bus. Agar lebih menarik, sejumlah aksesori dari bahan resin pun ditambahkan. Saya sering naik bus ya, untuk alat transportasi. Sejak zaman saya kecil dulu, saya suka sekali dengan bus. Untuk mengabadikan itu, kan bus waktu saya mainkan sepatu kecil dulu kan sudah tidak ada sebenarnya. Sudah, bahkan sudah bodinya sudah punah. Jadi saya inisiatif untuk membuat sebuah memorable moment lah istilahnya. Untuk mengenang masa kecil saya. Berawal dari coba-coba, usaha kerajinan miniatur bus ini ternyata mendatangkan keuntungan ekonomi. Dijual dengan kisaran harga 800 ribu hingga 1,5 juta rupiah, miniatur bus karya Kimi banyak diburu para kolektor. Sayangnya, akibat keterbatasan tenaga, tidak semua pesanan bisa dipenuhinya. Karena dalam sebulan, ia hanya mampu membuat 1 hingga 2 miniatur bus saja. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara, mewartakan.